Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Yang hingga saat ini Di seri hari yang berbahagia ini Di hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Kepada kita Berbagai Curahan nikmatnya Kasih sayang yang terus mengalir Yang terus kita nikmati Di kehidupan dunia ini Oleh sebab itu Hendaknya lah kita Berusaha untuk Mewujudkan Kesyukuran Di dalam kehidupan kita Di dunia ini Alhamdulillah pada Kesempatan Seri hari yang berbahagia ini Kita akan kembali Melanjutkan Dari Kejian rutin kita Kejian rutin kita Terima kasih Kajian rutin kita Dengan Judul risalah Asbabu sa'adatil usro Sebab-sebab Menggapai kebahagiaan Di tengah keluarga Risalah ini adalah Karya dari Seorang ulama di masa ini Masyur Asyik Suleiman Ruhaili Hafidhullah Ta'ala Pada Pertemuan yang Sebelumnya Beliau Hafidhullah Ta'ala Mengingatkan Kepada Kita seluruhnya Yang membaca Yang mempelajari Dari Risalah ini Bahwa Kebahagiaan Di tengah keluarga Itu bukan Dengan Dengan Menyibukkan diri Memperbanyak dari Harta Sehingga Melupakan keluarga Tidak ada Kesempatan untuk Berkumpul bersama Mereka Tidak bertanya Tentang Keadaan Mereka Karena Dilalaikan dengan Aktivitas Dia Di dalam Berkerja Mengumpulkan Harta Karena Yang dia Pikirkan bahwa Dengan Mengumpulkan Harta Itulah Letak Kebahagiaan Di tengah Keluarga Hal ini Telah Diingatkan oleh Beliau Afidhullah Ta'ala Dan diantara Manusia juga Ada Yang Menganggap Bahwa Kebahagiaan Di tengah Keluarga Itu dengan Memperbanyak Keterunan Hanya Sebatas Bagaimana Caranya Agar Dia Memperoleh Keterunan Yang Banyak Tapi Tidak Dia Pikirkan Bagaimana Agar Dia Memberikan Pendidikan Kepada Putra Dan Putrinya Ini Juga Telah Diingatkan oleh Beliau Afidhullah Ta'ala Kemudian Kata Al-Sheikh Sulaiman Al-Ruhayli Hafidhullah Ta'ala Wakathirun Minan Nisa Atau Wakathirun Minan Nasa Dhonna Anna Sa'adata Fi Jami Al-Malahi Fi Al-Buyud Fa'ata Lisratihi Bi Anwai Al-Malahi Yuridu Ayus'idahum Bidhunnihi Fama Hakkak As-sa'ada Hidha Sa'adatu Rahatul Kalbi Watumakninatuhu Wa Amnuhu Wa Sururuhu Wa Zawaluhumumihi Wa Umumihi Wa Irtiyahul Insan Liman Yushariku Hayatahu Fi Baytihi Kebanyakan Dari Manusia Ini Dia Menyangka Bahwa Kebahagiaan Itu Dengan Mengumpulkan Berbagai Yesarana Permainan Di Dalam Rumahnya Maka Dia Pun Menyiapkan Memberikan Kepada Putra Dan Putrinya Berbagai Dari Permainan Permainan Yang Dia Siapkan Di Dalam Rumahnya Yang Dia Menginginkan Dengan Hal Tersebut Keluarganya Itu Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Maka Kalau Keadaannya Seperti Ini Tidak Akan Terwujud Dari Kebahagiaan Itu Karena Kebahagiaan Itu Pada Dasarnya Adalah Kenyamanan Di Dalam Hati Ketenangan Keamanan Hati Dan Kebahagiaan Di Dalam Hati Hilangnya Dari Gundah Gulana Kegalauan Dan Juga Manusia Yang Hidup Bersamanya Itu Merasakan Kenyamanan Di Dalam Rumahnya Itulah Hakikat Dari Kebahagiaan Jadi Bukan Sekedar Dia Menyiapkan Berbagai Fasilitas Yang Disenangi Oleh Istrinya Atau Putra Dan Putrinya Dengan Aneka Permainan Disiapkan Di Dalam Rumahnya Dia Menyangka Bahwa Kalau Hal Tersebut Dia Lakukan Dia Berikan Kepada Keluarganya Maka Disitulah Letak Kebahagiaan Tapi Kata Beliau Hafidhullah Ta'ala Kebahagiaan Itu Tidak Terwujud Dengan Hal Tersebut Bahkan Itu Justru Akan Melalaikan Keluarganya Itu Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beribadah Kepadanya Jelas ya Jadi Yang Diinginkan Dengan Kebahagiaan Itu Adalah Kenyamanan Di dalam Hati Ketentraman Rasa Aman Hatinya Bahagia Kemudian Di dalam Hati Itu Hilang Hilang Dari Kegalauan Gundah Gulana Kesedihan Dan Keluarganya Istrinya Anak-anak Yang hidup Bersama Dirinya Itu Merasakan Kenyamanan Kesejukan Di dalam Rumahnya Itulah Hakikat Dari Kebahagiaan Kemudian Kata Beliau Kata Kata Beliau Hafidhullah Ta'ala Dan Sesungguhnya Kebahagiaan Itu Ada Sebab-sebabnya Ada Dari Pintu-pintunya Yang Mengarah Kepada Kepada Kebahagiaan Di tengah Keluarga Ada Jalannya Kemudian Kata Beliau Karena Beliau Menyampaikan Muhadar Beliau Di malam Hari Jadi Beliau Menyebutkan Bahwa Di malam Ini Kita Akan Mencoba Untuk Membuka Memberikan Batasan Sebahagian Dari Sebab-sebab Kebahagiaan Itu Dan Juga Kita Akan Memberikan Penjelasan Tentang Sebahagian Dari Pintu-pintu Yang Mengarah Kepada Kebahagiaan Kemudian Kata Beliau Hafidhullah Ta'ala Betapa Butuhnya Kita Untuk Mempelajari Hal Ini Dan Betapa Perlunya Kita Untuk Selalu Membicarakan Membahas Tentang Kebahagiaan Di Tengah Keluarga Di Masa Ini Jelasnya Karena Telah Berlalu Dari Apa Yang Beliau Ingatkan Bahwa Kebahagiaan Bangsa Dan Negara Kehidupan Bermasyarakat Itu Adalah Kebahagiaan Yang Bisa Terbentuk Ketika Masing-masing Kepala Keluarga Seorang Suami Mampu Menciptakan Kebahagiaan Di rumahnya Sendiri Jelasnya Secara Otomatis Pasti Akan Tercipta Kebahagiaan Yang Lebih Meluas Kemudian Kata Beliau Hafizhullah Ta'ala Di Masa Ini Di Zaman Ini Alladhi Kathurat Fihi Al-Mulhiyat Banyak Tersebar Dari Hal-hal Yang Melalaikan Oleh Sebab Itu Penting Bagi Kita Seluruhnya Apalagi Ketika Kita Sudah Menikah Kita Menjadi Kepala Keluarga Kita Sebagai Suami Yang Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Kehidupan Dari Istri Dan Anak-anak Kita Maka Kita Butuh Untuk Mempelajari Dari Sebab-sebab Yang Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Di Tengah Keluarga Kita Seluruhnya Kita Memiliki Keluarga Baik Ketua Yang Tua Ataupun Yang Muda Setiap Dari Kita Memiliki Keluarga Keluarga Kecil Atau Keluarga Besar Jelas Dan Ketiga Kita Menjadi Kepala Keluarga Maka Ini Merupakan Tanggung Jawab Bagi Kita Agar Kita Menciptakan Kebahagiaan Di Tengah Keluarga Kita Apalagi Di Di Masa Ini Tersebar Mudah Didapatkan Dari Perkara-perkara Yang Bisa Melalaikan Walaupun Anak Dan Istri Kita Tidak Keluar Dari Rumah Tapi Mereka Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Bisa Merusak Agama Akal Adab Akhlak Mereka Jelas Maka Ini Hal Yang Amat Penting Bagi Kita Seluruhnya Untuk Selalu Belajar Dan Mengingatkan Kepada Anggota Keluarga Kita Kata Beliau Hafidhullah Ta'ala Ini Realita Kenyataan Yang Terjadi Di Saat Ini Jelas Jelas Masing-masing Dari Anggota Keluarga Itu Mereka Memiliki Alam Yang Khusus Ada Kesibukannya Sendiri-sendiri Padahal Di dalam Rumahnya Mereka Berkumpul Tapi Suaminya Ada Dunianya Sendiri Istrinya Juga Demikian Putra Dan Putrinya Juga Demikian Masing-masing Memiliki Kesibukan Sendiri Ada Dunianya Sendiri Sehingga Tertutup Untuk Saling Berkomunikasi Itu Yang Terjadi Jelas Apa Penyebabnya Internet Itu Telah Menyerang Dari Rumah-rumah Kita Sehingga Sebagian Dari Pasangan Suami Istri Itu Menutup Diri Di rumah-rumah Mereka Sendiri Pada Alat Yang Mereka Pegang Ada Dunianya Masing-masing Ada Saluran Internet Yang Mereka Sibukan Diri Mereka Dengan Alat Tersebut Sehingga Jarang Terjadi Komunikasi Antara Dia Dengan Suaminya Antara Dia Dengan Anak-anak Dan Sebaliknya Sehingga Anak-anak Itu Menjauh Dari Kedua Orang tua Mereka Disebabkan Karena Kesibukan Mereka Tidak Ada Kepedulian Untuk Saling Berkomunikasi Untuk Saling Mengingatkan Tentang Perkara Agama Ibadah Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Siorang Suami Dia Lupa Mengingatkan Kepada Istrinya Untuk Kewajiban Solatnya Ibadahnya Karena Sibuk Dengan Dunianya Sendiri Istri Juga Demikian Tidak Sempat Untuk Bertanya Kepada Suaminya Anak-anak Nya Juga Demikian Tidak Terjadi Komunikasi Diantara Mereka Ayahnya Tidak Pernah Memberikan Nasihat Kepada Putra Dan Putrinya Untuk Memperhatikan Ibadahnya Solatnya Jelas Jelas ya Bagaimana Mereka Belajar Untuk Membaca Ayat Suci Al-Quran Itu Tidak Lagi Diperhatikan Karena Masing-masing Memiliki Kesibukan Pada Alamnya Sendiri-sendiri Dan Diantara Manusia Ada Yang Menutup Dirinya Dengan Saluran Internet Tertentu Ini Di dalam Rumahnya Ada Istrinya Ada Anak-anaknya Karena Dia Mencintai Satu Saluran Tertentu Dia duduk Di hadapan Televisi Misalnya Karena Anaknya Tidak Senang Misalnya Mungkin Ayahnya Nonton Berita Ibunya Mungkin Nonton Apa Namanya Hal-hal Yang Merusak Seperti Sinetron Dan Hal-hal Yang Lainnya Anaknya Tidak Senang Dengan Hal Itu Sehingga Akhirnya Mereka Pun Membelikan Hal Yang Khusus Untuk Anak-anaknya Jadi Di dalam Rumah itu Terpecah Disebabkan Dengan Kesibukan Mereka Di dalam Menonton TV Atau Bermain Game Atau Internet Masing-masing Punya Saluran Sendiri Jelasnya Akhirnya Dia pun Duduk Di hadapannya Tanpa Ada Komunikasi Waha Kada Demikian Itulah Yang Terjadi Fataba Adat Al-Usratu Dakhila Baiti Maka Keluarga Itu pun Saling Menjauh Padahal Mereka Itu Masih Hidup Satu Rumah Karena Masih-masih Punya Alam Sendiri Sendiri Kesibukan Sendiri Akhirnya Mereka Pun Saling Menjauh Padahal Masih Dalam Satu Lingkup Keluarga Satu Keluarga Satu Atap Jelasnya Fadlan Antaba'udil Mujittami' Fi Torihil Am Terlebih Lagi Untuk Hal Yang Lebih Luas Dalam Artian Kehidupan Bermasyarakat Pada Alam Yang Lebih Umum Agap Pasti Saling Menjauh Karena Masing-masing Memiliki Kesibukan Sendiri Sendiri Jangankan Untuk Saling Berkomunikasi Antara Dia Dengan Tetangganya Menjalin Hubungan Antara Dia Dengan Tetangga Yang Lainnya Hidup Bermasyarakat Dia Saja Dalam Rumahnya Sudah Saling Menjauh Dengan Anggota Keluarganya Yang Lain Jelas Ya Kemudian Kata Beliau Dan Kebanyakan Dari Mereka Yang Hidupnya Seperti itu Merasa Asing Di Dalam Rumah Mereka Sendiri Sehingga Terjadi Hubungan Yang Retak Tidak Ada Komunikasi Tidak Ada Ikatan Antara Suami Dan Istri Tidak Ada Ikatan Antara Orang Tua Dan Anak Anakinya Demikian Pula Tidak Ada Hal Yang Menyambung Antara Anak Kepada Kedua Orang Tuanya Sesama Saudaranya Putus Hubungan Itu Maka Betapa Butuhnya Kita Wahai Sekalian Saudaraku Yang Mulia Untuk Kita Selalu Membahas Mempelajari Dari Sebab-sebab Kebahagiaan Di Tengah Keluarga Ini Dari Hal Yang Banyak Terjadi Di Rumah-rumah Komuslimin Jelas Ya Kemudian Kata Beliau Hafizhullah Inna Min Asbab Saadat Al-Usar Sababan Kebiran Hua Aslus Saadat Kulliha Walubbhuha Waruhuha Hua Sirrul Hayati Hua Sirrul Roha Hua Sirrul Tumaknina Man Hasla Hasla Lakhair Al-Kathira Ala Wahia Ibadallah Ayah Risa Kullu Wahidin Min Al-Usrati Al-Tahqiki Al-Iman Wala Mal Salih Kemudian Kata beliau Hafizhullah Ta'ala Sesungguhnya Dari sebab-sebab Kebahagiaan Di tengah keluarga Dan ini adalah Sebab yang Besar Yang merupakan Asal Dari kebahagiaan Seluruhnya Intisari Dari kebahagiaan Itu Ruh Dari kebahagiaan Rahasia Dari kehidupan Dan juga Dia adalah Rahasia Dari Kenyamanan Rahasia Dari ketenangan Siapa yang Bisa Mewujudkannya Sungguh Dia telah Mendapatkan Kebaikan yang amat besar Kebaikan yang amat banyak Ketahuilah Wahai Hamba Allah Yang Hendaknya Setiap Dari Kita Yang memiliki Keluarga Untuk bersemangat Itulah Mewujudkan Keimanan Dan amalan Soleh Fa'inna Dalika Aslul Hayati Tayyibah Keimanan Dan amalan Soleh Itu adalah Asal dari Kehidupan Yang baik Jadi Ini dari Hal yang amat Mempengaruhi Kebahagiaan Di tengah Keluarga Dia adalah Intisari Dari Kebahagiaan Ruh Dari Kebahagiaan Rahasia Dari Kehidupan Rahasia Dari Kenyamanan Ketenangan Ketentraman Ini adalah Kebaikan Yang amat Banyak Itulah Amalan Soleh Dan Keimanan Ini merupakan Asal Dan Pondasi Dari Kehidupan Yang baik Kehidupan Yang penuh Dengan Kebahagiaan Allah Azza wa Jalla Berfirman Man amila Solihan Min dakarin Au untha Siapa yang Beramal Dengan amalan Yang soleh Baik dia Seorang lelaki Ataupun wanita Hua huwa Mu'min Dan dia Dalam keadaan Beriman Maka Kami akan Memberikan Kehidupan Untuknya Dengan Kehidupan Yang baik Di kehidupan Dunia ini Kehidupan Yang bahagia Dan juga Kami akan Memberikan Balasan Kepada mereka Dengan Balasan Balasan yang Lebih baik Dari apa Yang mereka Amalkan Di kehidupan Dunia ini Maka ini Merupakan Dari Hal yang Hendaknya Diperhatikan Bagi seorang Kepala keluarga Seorang Istri Anak-anak Bahwa Kebahagiaan Hidup Itu Berkaitan Dengan Keimanan Dan juga Amalan Salih Ketaatan Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata beliau Hafidhah Allah ta'ala Hada Syartun Maniladiyashtarituhu Rabbul Alamin Ma Hwa Hada Syart Man Amila Salihan Wama Hual Amal Salih Alamal Salih Matara Sahibuhu Fihi Bijanahain Janahil Ikhlas Lillah Fakana Mukhlisan Lillahi Fiamalih Wajanahil Mutabaat Lir Rasul Allah Sallallahu Fakana Alamal Mashru'an Fikitab Allah Fikitab Fikisun Rasul Allah Sallallahu 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 Hada Alamal Salihan Manamila Salihan Min Dakar Nau Untha Wah Mu'min Fahaqqa Al-Imana Walamala Saliha Maliman Majawabu Syar Majazau Walanuhiyannahu Hayatan Tayyiba Walaniziyannahum Ajara'um Bi'asa Nima Kanu Ya'amalun Kata Kata beliau Hafidhallahu Ta'ala Di dalam Ayat Ini Manamila Salihan Siapa Yang Beramal Yang Amalan Yang Salih Baik Dia Seorang Laki Ataupun Wanita Dan Dia Dalam Kedaran Beriman Kata Beliau Ini Syaratnya Siapa Yang Mempersyaratkan Hal Itu Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Syaratnya Agar kita Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Di Dunia Di Alam Kubur Dan Juga Balasan Pahala Yang Terbaik Dari Apa Yang Kita Lakukan Di Negeri Akhirat Apa Syaratnya Amalan Solih Jelas ya Dan Apa Dari Amalan Solih Itu Kata Beliau Hafidhallahu Tala Alamal Solih Matara Sohibuh Fihi Bijanah Haini Apa Yang Dengannya Pelaku Dari Amalan Tersebut Dia Bisa Terbang Dengan Kedua Sayap Maksudnya Di Dalam Amalan Solih Itu Harus Terpenuhi Dua Syarat Yang Yang Pertama Janahil Ikhlas Lillah Harus Ada Sayap Keikhlasan Di Dalam Beribadah Fakana Mukhlison Lillahi Fi Amalih Maka Dia Menjadi Seorang Yang Mengikhlaskan Ibadahnya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Amalannya Itu Itu Yang Pertama Yang Kedua Sayap Pengikutan Mencontohi Meneladani Rasulullah S.A.W Maka Dua Hal ini Harus Selalu Ada Ketika Seorang Beramal Dengan Sebuah Amalan Agar Amalan Tersebut Dikatakan Sebagai Amalan Yang Salih Bukan Sekedar Dia Beramal Saja Tapi Yang Dituntutkan Untuk Dirinya Adalah Bagaimana Dia Mewujudkan Amalan Yang Soleh Dan Amalan Yang Soleh Itu Apabila Terpenuhi Padanya Dua Syarat Ikhlas Kemudian Mutabah Pada Setiap Ibadah Amalan Yang Dia Lakukan Itu Ada Contohnya Dari Rasulullah S.A.W Disyariatkan Di Dalam Kitab Allah Al-Quran Al-Karim Atau Di Dalam Sunnah Dari Rasulullah S.A.W Maka Inilah Yang Disebut Dengan Al-Amal Salih Siapa Yang Beramal Dengan Amalan Yang Salih Baik Dia Seorang Lelaki Ataupun Wanita Jelas ya Dia Seorang Suami Harus Beramal Dengan Amalan Yang Salih Dia Seorang Istri Juga Demikian Anak 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 Dia Juga Harus Diajarkan Bagaimana Beramal Dengan Amalan Yang Salih Dengan Dua Syarat Yang Telah Kita Sebutkan Wahua Mu'min Dan Dia Dalam Kedahan Beriman Dia Mewujudkan Dari Keimanan Itu Jelas ya Maka Kalau Dia Pahami Hal Ini Dia Beramal Dengan Amalan Yang Salih Kemudian Bersamaan Dengan Keimanan Dia Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Balasannya Atau Beliau Ma Jawabu Syarat Wajaza'u Apa Jawaban Balasan Dari Syarat Yang Telah Disebutkan Tadi Amalan Salih Dan Keimanan Balasannya Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fala Nuhiyannahu Hayatan Tayyiba Maka Kami Akan Berikan Kehidupan Yang Baik Bagi Dirinya Ini Kebahagiaan Hidup Ini Asal Dari Seluruh Kebahagiaan Itu Pangkalnya Amalan Soleh Dan Keimanan Kemudian Wala 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 Najaziyannahum Ajarahum Bi'asani Makanu Ya'amalun Dan Juga Kami Sungguh Akan Memberikan Balasan Kepada Mereka Di Tengah Keluarga Seorang Suami Perhatian Terhadap Ibadah Beramal Dengan Amalan Yang Soleh Istrinya Juga Demikian Anak 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 Diajarkan Bagaimana Beramal Dengan Amalan Yang Soleh Maka Ini Dari Keutamaan Yang Amat Besar Bagi Keluarga Tersebut Kebahagiaan Hidup Di Dunia Dan Juga Kebahagiaan Hidup Di Negeri Akhirat Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Balasan Pahala Kepada Mereka Dengan Balasan Pahala Yang Lebih Baik Yang Lebih Indah Dari Apa Yang Mereka Amalkan Di Kehidupan Dunia Ini Dan Siapa Yang Allah Subhanahu Ata'ala Telah Berikan Kehidupan Yang Baik Kebahagiaan Bagi Dirinya Maka Siapa Yang Bisa Menghancurkan Merusak Dari Kebahagiaan Tersebut Ini Allah Subhanahu Ata'ala Yang Memberikan Jaminan Kalau Dia Perhatikan Amalan Soleh Dan Keimanannya Diberikan Kehidupan Yang Bahagia Maka Tidak Ada Yang Bisa Menghilangkan Kebahagiaan Tersebut Tidak Ada Yang Bisa Merusak Dari Kebahagiaan Dia Pada Keluarganya Apabila Di tangan Allah Subhanahu Wata'ala Seluruh Dari Perkara Ini Yang Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menjadikan Dari Hamba Tersebut Kehidupannya Adalah Kehidupan Yang Baik Bahagia Maka Siapa Yang Bisa Merusak Dari Kehidupannya Tersebut Jelas Ya Kemudian Kata Beliau Walaupun Jin Dan Manusia Itu Bersatu Padu Berkumpul Untuk Merusak Kebahagiaan Hidup Di Tengah Keluarganya Maka Mereka Tidak Akan Pernah Mampu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memberikan Jaminan Oleh Sebab Itu Kebahagiaan Hidup Kesejahteraan Kenyamanan Ketika Di Tengah Keluarga Tersebut Mereka Beramal Dengan Amalan Yang Salih Mereka Memperhatikan Keimanan Mereka Jelas Ya Maka Disanalah Mereka Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dari Kehidupan Mereka Walaupun Jinn Dan Manusia Itu Bersatu Padu Berkumpul Ala Ayunazisu Hayatah Untuk Merusak Menghilangkan Kebahagiaan Dalam Kehidupannya Maharraku Fitayi Bihayatihi Syai'an Maka Mereka Tidak Mungkin Bisa Merusak Kebahagiaan Tersebut Walaupun Sedikit Jelas Ya Jadi Kalau Ingin Mendapatkan Perlindungan Penjagaan Di Tengah Keluarganya Agar Selalu Bahagia Nyaman Tentram Damai Tenang Maka Ini Dari Sebab Dan Pintunya Beramal Dengan Amalan Yang Salih Kemudian Perhatikan Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kata Beliau Hafidh Allah Ta'ala Li'anna Ladi Tayyab Hayatahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Tidak Ada yang Bisa Merusak Dari Kebahagiaan Hidupnya Karena Yang Memberikan Jaminan Dengan Kebahagiaan Kebahagiaan Hidup Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa jazihi Al-Husna Fi Dunya Wala Akhirah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memberikan Balasan Balasan Yang Baik Balasan Yang Terbaik Di Kehidupan Dunya Dan Di Negeri Akhirah Yajizihi Biahsani Ma Amila Fid Dunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Balasan Yang Terbaik Dari Apa Yang Telah Mereka Amalkan Di Kehidupan Dunya Ini Biantakuna Hayatahu Tayyibatan Yaitu Dengan Baiknya Kehidupan Mereka Dengan Kehidupan Yang Bahagia Wajizihi Fil Akhirati Di Negeri Akhirat Diberikan Balasan Biantakuna Hayatahu Fiha Tayyibah Kehidupan Mereka Di Negeri Akhirat Dengan Kehidupan Yang Baik Kehidupan Yang Bahagia Biayakuna Min Ahlil Jannah Yaitu Mereka Menjadi Penghuni Surga Hada Wa'adu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jalanji Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Ya Kemudian Kata Beliau Hafidh Allah Ta'ala Manahyahu Allah Al-hayata Tayyibah Warazak Allah Al-Qana'ata Fakana Qani'an Bima Yahsul Min Khayrin Warazak Allah Azza Wajalla Tuma'ninata Nafs Fasakanat Sa'adatu Qalbahu Waraf Rafat Fi Baytihi Wa As'ada Man Hawlahu In Wajara Fi Baytihi Wa Mimman Hawlahu Min Isratihi Sarra Shakar Wajaza Man Hawlahu Bil Khayri Wa In Wajara Fi Isratihi Fiman Hawlahu Dora Sobar Wa Tajawaza Amman Asa'ah Min Nusratihi Wa Laysa Dalika Illa Lil Mu'min Kemudian Kata' Hafidh Hafidh Wa Ta'ala Ya siapa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kehidupan Yang Baik Dan Siapa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Rizki Yang Cukup Padanya Maka Dia Dia akan Menjadi Seorang Hamba Yang Kani'an Merasa Cukup Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Dirinya Dari Berbagai Kebaikan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Rizki Kepadanya Dengan Tenangi Hatinya Sehingga Kebahagiaan Itu Akan Melekat Pada Hatinya Dan Kebahagiaan Itu Selantiasa Akan Menaungi Dari Rumah Tangganya Dan Juga Akan Memberikan Kebahagiaan Bagi Siapa Yang Berada Di Sekitarnya Dari Keluarganya Kalau Dia Mendapatkan Di Tengah Keluarganya Di Dalam Rumahnya Dan Pada Keluarganya Dari Hal-hal Yang Menggembirakan Syakar Maka Dia Pasti Akan Bersyukur Wa Jazak Man Haw Lahu Bil Khairi Dan Allah Subhanahu Wa Tala Akan Memberikan Balasan Kebaikan Pada Mereka Wa In Wajara Fisratihi Wa Fiman Halah Darra Dan Apabila Dia Mendapatkan Menjumpai Di Tengah Keluarganya Atau Siapa Yang Berada Di Sekitarnya Dari Hal-hal Yang Tidak Baik Bahaya Ada Ada Ujian Sobar Maka Dia Akan Bersabar Dia Akan Selalu Bersabar Ketika Ada Ujian Dan Cobaan Di Tengah Keluarganya Dan Hal Yang Seperti Ini Sifat Yang Seperti Ini Tidak Dimiliki Kecuali Dari Sifat Seorang Mu'min Saja Nabi S.A.W. bersabda Ajaban Li Amri Al-Mu'min Ta'amalu Ya Ikhwah Manda Ladi Yata'ajab Inna Muhammad Ibn Abdillah Rasulullah S.A.W. Ajaban Li Amri Al-Mu'min Mabihi Inna Amru Kullahu Lahu Khayrun Inna Sobatu Sarra Syakar Fakana Khayran Lahu Waina Sobatu Dara Sobar Fakana Khayran Lahu Walaisa Dhalika Ila Lil Mu'min Faman Hakkak Al-Imana Tahakkat Lahu Sa'adat Fihad Al-Amr Al-Azim Kata Nabi Kita Muhammad S.A.W. S.A.W. Ajaban Li Amri Al-Mu'min Betapa Menakjubkannya Dari Perkara Seorang Mu'min Perhatikan Wahai Saudaraku Yang Kagum Disini Adalah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Rasulullah S.A.W. Beliau Ta'jub Kagum Dengan Keberadaan Secara Mu'min Bahwa Setiap Dari Perkaranya Itu Bernilai Kebaikan Kalau Misalnya Dia Mendapatkan Sesuatu Yang Menyenangkan Bagi Dia Yang Menggembirakan Maka Dia Akan Segera Bersyukur Fakana Khairan Lahu Maka Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Disebabkan Kesyukurannya Itu Dan Apabila Dia Ditimpa Dengan Hal-hal Yang Menyakitkan Dirinya Ada Ujian Ada Bahaya Sobar Maka Dia Akan Segera Bersabar Fakana Khairan Lahu Maka Ini Akan Bernilai Kebaikan Pahala Bagi Dirinya Walaisa Dalika Illal Lil Mumin Tidak Ada Yang Bisa Mendapatkan Hal Tersebut Bersifat Dengan Hal Ini Dengan Sifat Ini Kecuali Seorang Mumin Maka Siapa Yang Mewujudkan Keimanan Dia Pelihara Keimanan Itu Di Tengah Keluarganya Maka Pasti Akan Terwujud Kebahagiaan Pada Dirinya Dan Juga Keluarganya Jelas ya Maka Ini Dari Hal Yang Hendaknya Perlu Untuk Kita Perhatikan Bahwa Kebahagiaan Kenyamanan Ketentraman Kedamaian Hidup Yang Baik Di Kehidupan Dunia Di Tengah Keluarga Adalah Dengan Kita Memperhatikan Dari Amalan Kita Kita Berusaha Untuk Mewujudkan Amalan Yang Saleh Dengan Dua Syaratnya Ikhlas Dan Meneladani Rasulullah Sallallahu Sallam Di Dalam Amalan Harus Harus Ada Dalilnya Dari Al-Quran Atau Hadis Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Barulah Amalan Itu Dikatakan Amalan Yang Soleh Kemudian Yang Kedua Dengan Memperhatikan Keimanan Ini Nanti Nanti Penjelasannya Tentang Keimanan Mungkin Kita Akan Jelaskan Dari Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Keimanan Mungkin Sampai Sini Dulu Dari Apa Yang Bisa Kita Sampaikan Di Pertemuan Di Seri Hari Ini Ada Yang Pertanya Bismillah Bagaimana Menghadapi Atau Menasehati Seorang Istri Yang Yang Takut Untuk Melahirkan Anak Ketiga Ustaz Karena Katanya Sakit Katanya Bagaimana Cara Memotivasinya Supaya Dia Mau Hamil Lagi Ustaz Nah Ciri Dari Istri Yang Solehah Nabi Sallallahu Sallam Menyebutkan Wabila Kita Ingin Menikah Maka Kita Sebagai Seorang Laki Melihat Dari Sifat Sifat Ini Kata Beliau Tazawaju Al-Wadud Al-Walud Nikahilah Kalian Perempuan Al-Wadud Yang Dia Penyayang Kemudian Yang Kedua Al-Walud Yang Dia Adalah Wanita Yang Subur Suka Untuk Melahirkan Ini Dari Ciri Sifat Yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Ketika Kita Ingin Memilih Wanita Sebagai Istri Kita Ini Sifat Yang Kita Perhatikan Dia Penyayang Dan Juga Dia Peranak Subur Jadi Seorang Wanita Kalau Dia Istri Yang Salihah Maka Dia Pasti Senang Apabila Dia Memiliki Banyak Anak-anaknya Jelas ya Karena Kalau Misalnya Dia memiliki Banyak Anak Kemudian Anak-anak Tersebut Dia Rawat Dia Ajarkan Dia Berikan Pendidikan Pendidikan Agama Maka Apa Yang Diamalkan Oleh Anak-anaknya Itu Itu Akan Menjadi Amalan Juga Untuk Kedua Orang Tuanya Kalau Memang Keduanya Itu Memperhatikan Dari Pendidikan Agama Untuk Anak-anaknya Jelas ya Kalau Alasannya Karena Dia Sakit Semuanya Orang Melahirkan Sakit Tidak Ada Yang Tidak Sakit Jelas ya Jadi Itu Bukan Sebuah Alasan Untuk Tidak Mau Melahirkan Lagi Terus ya Kebahagiaan Di tengah Keluarga Dan juga Ketika kita Memiliki Anak Kemudian Kita Mampu Merawat Mereka Membesarkan Mendidik Memberikan Pendidikan Dengan Baik Itu Kebahagiaan Penyujuk Dari Hati Dan Mata Kita Yang Kita Harapkan Di Negeri Akhirat Itu Bernilai Pahala Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Adanya Pengorbanan Kita Apalagi Dia Seorang Ibu Banyak Pengorbanan Ketika Dia Mengandung Di saat Dia Melahirkan Ketika Dia Menyusui Dia Membesarkan Anak-anaknya Diharapkan Ketaatan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Dia Berpikir Hanya Sekedar Melahirkan Kemudian Setelah Itu Tidak Ada Nilai Pahala Yang Diharapkan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Berbeda Dengan Wanita Wanita Atau Istri Yang Mereka Tidak Berpikir Bahwa Ketika Mereka Melahirkan Itu Ada Pahala Yang Mereka Harapkan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ada Di Pikirannya Cuma Rasa Sakit Susah Mengurus Anak Repot Banyak Waktu Yang Terbuang Tidak Bisa Bebas Lagi Jelas Hal-hal Yang Seperti Ini Itu Bukan Sifat Dari Seorang Istri Yang Saliha Mungkin Juga Kenapa Istri Biasanya Berpikir Seperti Itu Karena Biasanya Suami Juga Kurang Membantu Kurang Memperhatikan Istrinya Dibiarkan Istrinya Urus Anaknya Sendiri Kalau Di saat Mengandung Dibiarkan Saja Begitu Saja Tanpa Dia Perhatikan Di saat Melahirkan Juga Tidak ada Perhatiannya Atau Kurang Perhatiannya Maka Ini Akan Menambah Beban Bagi Wanita Itu Akhirnya Mereka Trauma Untuk Melahirkan Untuk Yang Ketiga Kalinya Atau Yang Berikutnya Jelas ya Jadi harus Ada Saling Pengertian Di Dalamnya Sekiranya Itu Yang Bisa Jelaskan Semoga Ada Manfaatnya Bagi kita Seluruhnya Terkait Dengan Hubungan Jarak Jawa Berapa Lama Jangka Waktu Perempuan Istri Ditinggalkan Kalau Misalnya Kita Pergi Menonton Ilmu Di Satu Kota Adakah Waktunya Dan Kalau Misalnya Kita Berpisah Seperti Itu Apa Nasihatnya Supaya Bisa Bertahan Biasanya Yang Rusak Hubungan Jarak Jauh Apa Alasannya Alasannya Menuntut Ilmu Kalau Yang Pertama Kalau Misalnya Dengan Dia Belajar Di Negrinya Itu Tidak Membuat Semangatnya Itu Turun Dalam Artian Dia Tetap Bisa Belajar Dan Tetap Bisa Semangat Tidak Harus Keluar Negeri Itu Sebenarnya Lebih Baik Untuk Kehidupan Keluarganya Jelas Ya Banyak Hal Yang Terkadang Jangankan Kita Tinggalkan Satu Tahun Dua Tahun Atau Tiga Tahun Kita Tinggalkan Satu Hari Dua Hari Saja Itu Sudah Hal Yang Membuat Kita Sebenarnya Tidak Tenang Kita Kerja Saja Kalau Dari Rumah Kadang Dalam Pekerjaan Kita Berpikir Bagaimana Istri Kita Bagaimana Anak Anak Kita Apalagi Kalau Kita Tinggalkan Sampai Bertahun Tahun Oleh Sebab Itu Bagusnya Kalau Bisa Dia Belajar Di Negerinya Tanpa Dia Harus Rihla Tidak Dia Tetap Di Negerinya Saja Dia Belajar Tapi Kalau Misalnya Dia Bisa Untuk Hal Itu Dia Tinggalkan Istrinya Kemudian Dia Sudah Siapkan Dengan Segala Hal Yang Dibutuhkan 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 Dan Tidak Mengganggu Dia Kalau Dia Belajar Silahkan Kau Ada Kesempatan Jelas Tapi Itu Tadi Yang Lebih Bagus Seperti Itu Belajar Saja Dulu Di Negerinya Banyak Dari Para Ulama Juga Yang Tidak Keluar Dari Negerinya Mereka Belajar Saja Di Tempat Masing Seperti Mamalik Keraima Laut Tala Beliau Belajar Di Medina Saja Tidak Keluar Jelas Ya Oleh sebab Itu Kalau Ingin Belajar Dia Pertimbangkan Hal-hal Seperti Itu Kalau Sudah Menikah Memerat Jangan Sampai Di Indonesia Semangatnya Meluap Luap Tiba Di Sana Baru Tiba Ditelepon Dengan Istrinya Sudah Sambung Lagi Dengan Anaknya Sudah Tidak Tenang Yang Ada Belajar Cuma Melamun Bagaimana Dengan Istri Di Rumah Ini Dikhawatirkan Seperti Itu Jadi Itu Harus Dipertimbangkan Sekiranya Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh